Selamat siang teman-teman Selamat siang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami Kami dari kelompok rengkotek akan mensimulasikan Tentang konflik atau masalah keberagaman antar suku Terima singkat kami Sebagian besar mencintakan tentang Sekelompok pelajar di sekolah Yang saling menjadikan sukunya dengan suku yang lain Sehingga ada seorang siswa yang melerai konflik mereka Untuk lebih jelasnya Mari kita saksikan dengan singkat dari kelompok kami Oke mulai Jauh sebelum kemerdekaan Persatuan bagi bangsa Indonesia Memiliki makna yang sangat mendalam Sepanjang sejarah penjuangan bangsa Indonesia Karena berkat persatuan dan persatuan Dari segenap bangsa lah Maka kita dapat mengusir penjajah Walaupun kondisi masyarakat Indonesia Beragam suku, agama, ras, dan budaya Namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia Di bawah naungan binikar undanika Tetapi di zaman sekarang Semua itu hanyalah kenangan Yang ada hanyalah perpecahan di antara perbedaan bangsa Indonesia Setiap suku menganggap bahwa sukunyalah yang paling baik Dan memandang rendah suku lainnya Hal sepele tidak diselesaikan secara baik-baik Hingga saling benci Bahkan saling membunuh Karena sikap egois kita sendirilah Yang membuat bangsa Indonesia terpecah belah Terima kasih Maaf, maaf, maaf Saya masih ngajak Kata hati dong Kalau jalan itu pakai mata Sudah pakai hidup Kan saya sudah minta maaf Tapi memang bodoh kata-kata orang jasa itu ini Di mana-mana orang jalan itu pakai kaki Bukan pakai mata Masuk apa babawan langsungku Ajak berantem Bukan begitu Saya cuma meneruskan Kalau jalan itu pakai kaki Bukan pakai mata Ada apaan ini Klaim kribut Diam lu orang sendak Diam lu Ini bukan harisan kalian Jadi jangan disampung Diam babawan langsungku dong Saya sudah coba memerhentikan kributan Matanya aja yang dicampur Satu orang sendak Hei, jaga maka kau Dia kesini dengan maksud baik Jadi jangan cahenak nyambah Tidak selalu